yang mempengaruhi rasa manis pada buah melon itu terutama adalah unzohara kalium terus juga sulfur dan magnesium, untuk ini mungkin bisa dilakukan penambahan secara foliar ya, secara semprot ya, ke tanaman melonnya, dimana bisa pakai pupuk meroke SOP ya, kita pakai pupuk meroke SOP dengan dosis 2-3 gram per liter nah, saat buah ini sudah besar, sudah maksimal dan menjelang pematangan Halo sahabat mutiara salam jumpa lagi dari kami, ya pada sesi Q&A kali ini, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat mutiara semua yang sudah diajukan di berbagai macam media sosial kami namun sebelumnya sahabat mutiara bisa like video ini dan jangan lupa subscribe channel NPK Mutiara TV dan pentung tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan berbagai macam informasi edukasi video kami yang lainnya oke, kita langsung ke pertanyaan pertama dari Edwiwi Ceng Bang, mau tanya pupuk apa yang cocok untuk tanaman mangga yang pertumbuhannya kerdil dan daunnya menguning mohon penjelasannya terima kasih nah, sahabat mutiara ini kita juga harus menerawang ya kira-kira penyebabnya apa ini ya nah, mungkin penyebabnya faktor lingkungan juga sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan maupun perkembangan tanaman kita nah, kalau dari segi sudut pandang nutrisi untuk kerdil ini bisa disebabkan oleh defisiensi unsur hara postpart ya terus, untuk daun menguning ini bisa juga karena defisiensi unsur hara nitrogen nah, kira-kira pupuk apa yang sudah kita berikan ya untuk tanaman kita terus juga tempat tanamnya medianya ya apakah medianya sehat jadi, dari segi sifat fisik kimia maupun biologi tanahnya itu sudah memadai untuk tumbuh kembang tanaman yang kita tanam ya nah, misal dari segi kimia tanahnya kita tinjok ya dari tingkat keasamannya jadi, kalau tanah yang asam pH-nya ya disini pH kadar pH-nya itu kurang dari 5,5 itu bisa dikatakan asam maka kurang tepat untuk sebagian media tanam pohon kita ya karena unsur hara pada kondisi asam itu tidak bisa diserap dengan maksimal makanya faktor lingkungan yang mendukung ini harus kita penai dulu ya sahabat mutiara ya oke mungkin nanti bisa berlanjut ke diskusi di telegram ya ada komunitas kami namanya komunitas NPK Mutiara bisa ikut gabung disitu dan diskusi lebih lanjut oke selanjutnya dari Ed Ulil Amri Pak kalau pembukaan jeruk untuk fase pembukaan pupuk apa saja nah untuk fase pembukaan yang kita butuhkan adalah pupuk yang mengandung unsur hara pospat dan galium yang tinggi kita bisa memakai pukuk semprot foliar itu pupuk merok MKP terus juga pupuk profit maxi nah kalau untuk profit maxi ini sudah lengkap ya jadi ada makro ada unsur hara mikronya nah sedangkan untuk pupuk taburnya dengan kandungan pospat yang tinggi kalium yang tinggi itu kita bisa berikan pupuk NPK profesional 925 jadi untuk menjelang pembukaan kita pakai pupuk dengan kadar P dan K tinggi namun setelah jadi pentil buah maka kita ganti lagi ya dengan pupuk seperti NPK mutiara grower 159 20 plus te dan juga pupuk NPK mutiara dan pupuk ini ya apa subur kaliputir maaf ya dan satu lagi jangan lupa diberikan juga pupuk karate plus boroni ya jadi pupuk karate plus boroni juga rutin harus kita berikan baik itu di fase generatif maupun vegetatif ya karena disitu ada kandungan pupuk kalsium yang penting untuk pertumbuhan dan juga untuk mutu buah yang kita hasilkan ya atau nanti bisa lebih lengkap bisa download aplikasi di playstore aplikasi kami namanya petani cerdas ya disitu ada berbagai macam crop yang kita bahas tentang pemupukannya oke lanjut ke pertanyaan dari adagus agus susanto pak saya tanam melon sistem hidroponik media air pakai pepa kenapa buahnya kurang manis ya padahal nutrisi sudah tinggi di 1650 ppm dan pohon melon sehat sampai umur 80 apa karena kebaikan air untuk nutrisi saya pakai produk marke oke terima kasih jadi mungkin selain faktor nutrisi ya kita juga harus memperhatikan faktor lingkungan ya terutama misalkan musim penghujan nah musim penghujan ini juga akan mengurangi kadar intensitas cahaya yang masuk ke dalam jaringan tanaman sehingga proses fotosintesis pun akan lebih lambat ya nah yang mempengaruhi rasa manis pada buah melon itu terutama adalah unzohara kalium terus juga sulfur dan magnesium jadi apabila ketikanya itu cukup kita berikan ya insya Allah nanti kadar kemanisan atau brisknya juga akan lebih baik nah untuk ini mungkin bisa dilakukan penambahan secara foliar secara semprot ke tanaman melonnya dimana bisa pakai pupuk meroke SOP kita pakai pupuk meroke SOP dengan dosis 2-3 gram per liter nah saat kapan yaitu saat buah ini sudah besar sudah maksimal dan menjelang pematangan kita lakukan penambahan secara foliar semprot ke daun untuk meningkatkan kandungan kalium di buahnya sehingga rasa manisnya atau brisknya juga bisa meningkat oke lanjut ke pertanyaan dari Ed Verkarslo ya bang mau tanya pupuk grower cocok buat jahe gajah enggak ya pada masa generatif dan pupuk grower ini dicampur sama pupuk apa yang paling bagus nah oke untuk jahe ya menjelang ini pembasaran buah kita tentunya untuk tanaman umbingdian kita juga butuh pupuk kalium yang lebih dominan ya jadi sudah tepat memakai pupuk NBK mutiara grower kami yang serinya adalah Y15 920 plus TE nah yang paling besar yang paling dominan adalah unsur kalium namun kalau lebih baik lagi kalau kita tambahkan pupuk dengan kalium juga yang lebih tinggi yaitu dengan pupuk seberkali putir ya dimana kaliumnya ini adalah kalium yang bebas klor ya jadi untuk nanti hasil rimpang cahenya juga akan bisa lebih berbobot ya oke lanjut ke pertanyaan dari at alusep ya bang izin bertanya kalau merokui SOP dikocor di musim pengujian berpengaruh terhadap pH tanah kah mohon pencerahannya ya jadi semua pupuk ini adalah berupa garam-garam ya yang tentunya dia akan berpengaruh terhadap kadar pH di dalam tanah ya nah apalagi pupuk yang mengandung sulfur karena dia akan menggiat hidrogen dan di dalam tanah sehingga juga bisa mengakibatkan pH tanah semakin drop namun untuk merokui SOP ini dia tidak seperti Z A ya yang dia akan lebih rendah kadar penurunan asam pH tanahnya ya dibanding apabila pemakaian pupuk Z A Z itu kandungannya adalah N dalam amonium dan juga ada sulfurnya itu akan lebih cepat mengasamkan tanahnya untuk tanah yang bermasalah ya dengan pH yang rendah kita bisa anjurkan juga pupuk secara foliar atau semprot ya jadi pupuk yang diserap melalui daun itu tidak dipengaruhi oleh keadaan pH tanah jadi apabila memungkinkan bisa lebih sering memakai pupuknya lewat daun untuk membantu supaya tanaman bisa mendapatkan usur hay yang lebih baik dan lebih cepat pula oke muruk SOP ini juga bisa disemprot ya dengan dosis 2-3 gram per liter atau apabila memakai tanki yang 15-16 liter bisa pakai cukup 3 sendok makan aja ya oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Ed Nur Hadi ya musim hujan ini banyak buah durian yang rontok padahal sudah sebesar buah mangga pupuk yang cocok untuk semprot daun dan kocor ini apa saja ya oke jadi memang kerontokan buah ya enggak hanya di durian di tanaman yang lain pun tentunya akan merugikan bagi para petani nah kerontokan ini diawali didominasi karena kekurangan usur hara kalsium dan boron nah kenapa nah kalsium ini berperan untuk peningkatan dinding sel tentunya supaya sel-selnya kuat kalsiumnya juga harus kuat satu lagi adalah usur hara boron ya meskipun usur hara mikro tapi dia berperan sangat signifikan terutama pada saat generatif yaitu penyerbukan bunga jadi tingkat kesuburan bunga itu usur hara boron disitu sangat berperan sekali apabila kurang maka penyerbukannya tidak akan maksimal dan bisa menyebabkan kerontokan atau buah yang abnormal setelah terjadi penyerbukan ya maka untuk ini persiapan menjelang pembungaan ya itu kita bisa maksimalkan pupuk karate plus boroni dimana disitu mengandung usur hara kalsium ada nitrogen dalam bentuk nitrat dan juga unsur hara boron ya yang tadi fungsinya saya sebutkan di atas terus juga untuk supaya jumlah bunga yang keluar lebih bagus kita juga harus cukupkan unsur hara pospat dan kalium nya ya jadi bisa memakai pakai pupuk meroki nkp atau pupuk profit maksi ya kalau untuk di tanahnya yang ditabur kita bisa pakai NPK mutiara profesional 92525 dengan kandar P dan K yang tinggi itu akan memungkinkan bagi tanaman yang kita tanam itu terpunyai unsur hara pospat dengan kalium nya lebih baik maka jumlah bunga yang akan keluar pun juga akan lebih banyak oke demikian sesi Q&A kita kali ini semoga bermanfaat dan tetap semangat salam mutiara terima kasih Terima kasih.